Intro Direktur utama PT Pindad, Abraham Moss beserta Chief Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentara, LTAT, Dato Ahmad Nazim Abdirahman menandatangani nota kesepahaman pada hari Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022 pada Defense Services Asia, DSA, 2022, Mitek, Kuala Lumpur, Malaysia Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pindad dan LTAT disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Senior Defense Minister Malaysia, Kisamudin Hussen Dilansir dari Pindad.com, penandatanganan nota kesepakatan tersebut terlaksana untuk menjajaki peluang kerjasama kedua belah pihak untuk mengembangkan usaha industri pertahanan lokal di tingkat negara dan kawasan masing-masing pihak Penandatanganan ini juga sebagai langkah awal bagi Indonesia dan Malaysia untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian industri pertahanan masing-masing Dengan adanya penandatanganan MOC ini membuka peluang pasar produk-produk pindad di Malaysia serta kerjasama pengembangan dan pendanaannya Pada bulan November tahun lalu, delegasi dari Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dato, Sli Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Senior Pertahanan, Dato, Seri Isamudin Tun Hussen mengunjungi kantor pusat PT Pindad, Bandung Delegasi telah melihat berbagai kemampuan PT Pindad sebagai perusahaan pertahanan terbesar di Indonesia yang terkenal dengan berbagai produk militer berkualitas tinggi Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan hubungan bilateral kedua negara akan semakin meningkat lagi Kerjasama ini juga diharapkan akan menjadikan PT Pindad sebagai mitra strategis Malaysia dan meningkatkan kemampuan baik dari sisi teknologi dan kapabilitas perusahaan Lembaga Tabung Angkatan Tentara, LTAT yang merupakan singkatan dari Armed Forces Fund Board didirikan sejak Agustus tahun 1972 LTAT adalah badan hukum pemerintah yang memberikan manfaat bagi angkatan bersenjata Malaysia untuk menabung untuk masa pensiun mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!